Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Ahyani Raksanegara mengungkapkan sekitar 80% kelurahan di Kota Bandung sudah berada di zona hijau. Kendati demikian, pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Kesehatan tetap melakukan penanganan COVID-19 dengan 5M, 3T, dan percepatan vaksinasi. Kasus COVID-19 di Kota Bandung dinilai turun berdasarkan beberapa indikator, diantaranya kasus positif aktif di bawah 100. Kasus kesembuhan naik terus, kasus meninggal 2 minggu terakhir sangat landai sehari bisa 1 bisa 0. Selain itu, Bed Occupancy Rate atau BOR dari 20 rumah sakit rujukan COVID-19 di angka 11% yang jauh di bawah standar WHO, 30 hingga 40%nya juga diisi oleh warga luar Kota Bandung. Jumlah tempat tidur menurun karena banyak dikonversi kembali untuk melayani pasien non-COVID-19. Indikator lain positivity rate yang diperoleh dari jumlah semua pemeriksaan lab yaitu 0,22. Angka itu artinya penyebaran sangat lambat. Hal lain yang mendukung penanganan pandemi itu kecepatan capaian vaksinasi, dosis 1 sudah mencapai 85,6%. Tak hanya itu, sejumlah tempat isolasi terpadu pun seperti 3 hotel sudah tidak diperpanjang sejak 30 September 2021 lalu. Hal tersebut karena tempat untuk isolasi mandiri di kewilayahan pun sudah banyak, terlebih di beberapa kecamatan dan kelurahan ada yang 0 kasus. Sekitar 80% kelurahan zona hijau jadi dapat tertangani di isolasi mandiri di rumah karena puskesmas pun punya waktu memantau juga di tempat isolasi wilayah. Ah Yani menyampaikan sebagai antisipasi terjadinya kluster, pihaknya akan menggencarkan 3T. Ketika ketemu kluster, tracing, lacak sumber awalnya, dilihat dari pelacakan begitu satu kasus positif dipastikan polanya dapat dari mana. Sedangkan pembelajaran tatap muka bersiap untuk survei lanes aktif di sekolah untuk melihat gambaran serta kondisi termasuk situasinya. Dirinya menambahkan, Dinas Kesehatan Kota Bandung menjadikan strategi 5M, 3T dan vaksinasi sebagai strategi atau rumus dalam menangani pandemi COVID-19.